Oke Google, buka Gordon. Sip, membuka Gordon. Produk Smart Home makin kesini makin futuristik aja ya guys. Seperti cuplikan video tadi itu, Smart Curtain atau Gordon Pintar yang terbaru dari Akom. Oh ya guys, biasanya kendala pengen punya Smart Curtain itu karena harganya yang lumayan mahal. Kalau kamu cek di e-commerce, rata-rata dibanderol di atas 2-3 jutaan. Nah, kalau Smart Curtain yang gue pake ini harganya sekitar 1,5 jutaan aja. Dan di harga segini, kira-kira benefit apa yang kita dapetin? By the way, Akom Smart Curtain bisa kita suruh buat bukain Gordon atau tutup Gordon cukup pake aplikasi, remote, bahkan sampe voice comment. Yang pasti kalau udah pake Gordon Pintar ini, berasa tinggal di rumah Sultan guys. So, kira-kira pengalaman apa setelah gue pake Akom Smart Curtain? Apakah tetep masih bisa dipake saat listrik mati? Oke, jadi box Akom Smart Curtain-nya sangat panjang dan isinya itu dapet manual book, kartu garansi. Lalu di kotak putih ini isinya remote sekaligus baterai dan baut. Next, di kotak kecil ada perintilan baut sama bracket. Lalu motor Curtain, track curtain 3 meter, dan side copper track. Buat desain Smart Curtain Akom ini sangat minimalis, elegan, dan pastinya keliatan futuristik gitu. Oh iya, pilihan Gordon Pintar ini ada yang panjangnya 4,5 meter, dan punya gue ini di 3 meteran. Jadi tinggal sesuaiin aja sama panjang jendela rumah kamu. Dimensi motornya ada di 335 x 42,5 x 42,5 mm dengan berat 800 gram-an. Nah, di motornya ini ada 2 tombol reset, port lane, dan disebelahnya itu semacam pusat penghubung motor sama track-nya gitu. Nah, by default si track curtain-nya ini bagian-bagian aksesorinya udah terpasang komplit dari sononya. Jadinya nggak ribet kalau mau dipasang. Lalu buat panjang track-nya bisa diubah lagi, misalkan kita butuhnya di 2,5 meteran. Kita tinggal bongkar pasang aja bagian ujungnya ini. Dan by the way, material track rail-nya ini berbahan aluminium alloy yang tentunya pasti sangat kokoh plus solid. Dan cara pasang Akom Smart Curtain ini gampang banget. Pertama, pastiin ukur dulu panjang jarak jendelanya. Nah, kalau punya saya, panjangnya itu tepat di 2,38 meteran. Di sini buka dulu baut yang ada di track sisi kiri, terus ditarik biar panjang kayak gini. Kalau udah sesuai, jangan lupa pasang lagi bautnya supaya nggak ketarik. Sedangkan buat nutupin karet belt yang ada di sisi belakang, tinggal ditutup aja pake side cover tadi. Lalu pasang bracket bawaan sebanyak 6 buah yang terbagi jadi 45 cm di tiap jarak bracket. Oh iya, perlu diingat kalau hasil pengukuran pemakaian saya ini bisa aja berbeda. Dan tergantung seberapa panjang track yang ingin kamu pake. Lanjut, kemudian pasang bracket L ke tembok sesuai jarak dan jumlah bracket yang ditempel ke track-nya tadi. Dan sayangnya, Akom tidak menyertakan bracket L ini di dalam paketnya. Yang artinya kita harus beli sendiri ke toko Gordon terdekat. Step selanjutnya, pasangin bracket track ke bracket L pake baut sampai selesai. Dan terakhir, pasang motor curtain dengan cara diputer kayak gini sampai pas. Oke, setelah semua nempel ke tembok, jangan lupa pasang Gordon-nya dan abis ini tinggal pairing ke aplikasi Akom IoT. Pairing Smart Curtain sama Wi-Fi dan aplikasinya ini cukup simple. Pertama, aktifin Bluetooth dan Wi-Fi, lalu buka aplikasi Akom dan login. Terus tekan tombol set 2 di motor selama 5 detik sampai LED kedip cepat. Kemudian tap Add Device sampai muncul motor curtain. Dan di sini tinggal ikutin aja step by step yang muncul di layar sampai selesai. Nah, buat user interface-nya sendiri tergolong simple dan pastinya mudah dipahami. Di bagian tengah ini ada gambar Gordon yang biasa kita tutup atau buka secara manual. Sedangkan di bawahnya ada 3 opsi yaitu buka Gordon, pause, dan tutup Gordon. Nah, di pojok bawah ada pilihan buat ngatur jadwal kapan waktunya mau kebuka atau ketutup secara otomatis. Menurut gue ini fitur yang paling wajib ada di Smart Curtain, asal Wi-Fi dan listrik harus tetap aktif. By the way, fungsi remote-nya sendiri sangat sederhana. Di bagian depan ada monitor buat lihat saluran, terus ada tombol buat tutup Gordon yang tengah pause, Terus ini tombol buka Gordon, dan yang paling bawah buat ganti saluran. Nah, yang unik si remote-nya ini dia bukan pake sistem inframerah. Jadi diarahkan kemanapun, remote ini tetap bakalan ngerespon guys. Oh iya, nggak cuma itu aja. Gordon ini tetap bisa buka tutup tanpa pake remote atau aplikasi selama connect ke listrik. Caranya itu cukup dibuka aja dikit kayak gini. Maka dia otomatis nerusin sampe selesai. Udah gitu, karena ini Smart Home, jadi Gordon pintarnya bisa kita buka cukup pake suara. Oke Google, buka Gordon. Sip, membuka Gordon. Oke Google, tutup Gordon. Oke, menutup Gordon. Oh iya, kalau listriknya mati, Gordon ini tetap bisa ditutup atau dibuka kayak biasanya. Cuman agak sedikit berat, karena ada tekanan di bagian telescopic rail-nya. Sedangkan untuk motornya, suara yang dihasilkan nggak berisik, pokoknya halus gitu. Dan kalau misalkan di rumah kamu belum punya jaringan wifi, tenang aja. Karena smart curtain ACOM ini bisa dikendaliin pake remote bawaan. Yang jadi pertanyaan, apakah daya listriknya boros? Jawabannya tentu saja tidak. Karena Gordon pintar ini hanya makan daya sebesar 36 Watt aja. Yang berarti tagihan listrik bakalan tetap hemat. Dan yang saya suka dari ACOM Smart Curtain ini tentu memberi kesan futuristik untuk interior. Apalagi buat kalian yang punya ruangan dengan pemandangan luar yang indah. Pokoknya recommended banget deh. Cuman ada satu yang kurang menurut saya. Dimana kabal dari mesinnya ini terbilang pendek kurang dari 1 meter. Yang artinya kita harus bikin colokan listrik khusus untuk Gordon pintar ini. Tapi itu nggak masalah. So, untuk alamat pembelian bisa cek di kolom deskripsi. Wassalam. Sub indo by broth3rmax